Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di video ke-14 dari 30 tokoh jahiliah yang mungkin anda tidak tahu Nomor 15 tidak akan membuat anda tercengang apalagi terbuncang Abu Azza al-Jumahi Ketika perang badar selesai kemudian pasukan muslimin sudah menang Mendapatkan banyak rampasan perang kemudian tawanan Pasukan muslimin kembali ke Madinah Kemudian saya sampai di Madinah Rasulullah s.a.w. mengambil pendapat Abu Bakar as-siddiq radiyallahu'an Masalah tentang tawanan ini Jadi diambillah pendapat bahwa para tawanan ini dimintai tebusannya Maka ada yang ditebus dengan harga 4.000 dirham Ada yang 3.000 dirham, 2.000, ada juga yang 1.000 dirham, macam-macam Tapi tidak ada yang ditebus dengan battle point, tidak ada Apalagi dengan gopay, tidak ada Jadi semuanya itu ditebus dengan dirham Kalau satu dirham itu 4.000 rupiah Ya bisa, 4.000 dirham itu bisa 16 juta rupiah Jadi satu orang ada yang ditebus Sarga 16 juta rupiah Lalu untuk orang-orang yang tidak mampu untuk membayar tebusan Atau keluarga yang di Mekah tidak mampu membayar tebusan Maka dia itu diwajibkan ada pengabdiannya gitu Jadi dia diwajibkan mengabdi atau mengajar 10 anak Madinah Kalau 10 anak ini sudah mahir Maka tebusannya pun dianggap lunas Tapi yang diajarkan itu hal-hal yang baik Bukan diajarkan jadi jahiliah, bukan Ya anak ini jahiliahnya sudah hatam, kamu bebas Tidak begitu Yang diajarkan itu ya baik-baik Ya baca tulis Ya memanah, ya berkuda Pokoknya yang baik-baik Nah tapi ada juga diantara para tawanan ini Yang dibebaskan oleh Rasulullah SAW secara cuma-cuma Gratis Karena mereka ini antara lain ada namanya Al-Muntalib bin Hantab Kemudian ada Saifi bin Abu Rifah Kemudian ada juga namanya Abu Azza al-Jumahi Dan inilah tokoh ke-14 kita Abu Azza al-Jumahi ini adalah seorang penyair Jadi dia nih ya anak-anak penipat senja Pecinta kopi Kalau waktu luang sedikit Dibikin dodel di rumah Abu Jahal Semacam Wiranagara dia ini Tapi Wiranagara tidak Wiranagara kalau hidup di zaman itu mungkin Dipanggil untuk jadi penyair-penyair Orang Qurais juga mungkin Nah pokoknya intinya dia ini penyair Kemudian dalam perang badar itu dia ikut Dia ikut dalam perang badar Tugasnya dia bukan berperang Tugasnya dia itu dia bikin syair-syair Untuk membangkitkan semangat para kabilah yang ada Kabilah-kabilah Qurais ini Untuk semangat melawan Rasulullah SAW Nah ketika dia ditawan di perang badar Kemudian dia dibebaskan itu Rasulullah SAW itu memberikan syarat Jadi dia boleh bebas atau dia bebas Asalkan dia tidak boleh Dia tidak boleh lagi memerangi Rasulullah SAW Dalam bentuk apapun Tidak boleh Nah alasan lain dibebaskan juga karena Dia ini orang yang miskin Kemudian putrinya juga banyak Ketika tiba perang Uhud Para pemuka-pemuka Qurais seperti Safan bin Umayyah Anaknya Umayyah bin Khalaf Kemudian Ikrimah bin Abu Jahal Anaknya Abu Jahal Kemudian Abu Sufyan bin Harp Dan Abdullah bin Abu Rabiah Mereka ini mulai berkumpul Kemudian mereka mempersiapkan Persiapan untuk perang Uhud Jadi mereka ini orang-orang yang paling semangat Untuk mempersiapkan itu Mulai dari dana sampai pasukan Nah kemudian Safan bin Umayyah ini sampai Pergi menemui Abu Azzaul Jumahi Untuk meminta dia Untuk membuat sair lagi Untuk membangkitkan semangat Dari kabilah-kabilah Qurais Karena seperti yang kita tahu Setelah kekalahan telak di perang badar Pasukan musyrikin ini Mulai agak malas-malasan juga gitu Agak ya Hilang motivasinya untuk Berperang lagi dengan kaum muslimin Maka Safan bin Umayyah ini Memujuk Abu Azzaul Jumahi Untuk membuat syair-syair Agar mereka Mau berperang lagi Nah awalnya Abu Azzaul Jumahi ini tidak mau Karena dia masih mengingat janji Dia kepada Rasulullah SAW Ketika dia dibebaskan dari tawanan perang badar itu Cuman Safan bin Umayyah ini mengatakan Kepada Abu Azzaul Jumahi Bahwa Saya berjanji Abu Azza Seandainya kamu ikut perang Uhud Dan kamu selamat dari perang Uhud Ketika kamu pulang ke Mekah nanti Saya akan memberikan kamu harta yang melimpah Tapi seandainya kalau kamu di perang Uhud Nanti kamu meninggal di perang Uhud Maka seluruh keluargamu Anak-anakmu semuanya akan saya tangguh Saya kasih jaminan Pokoknya saya yang bertanggung jawab Nah Abu Azza kemudian pikir-pikir Kayaknya tawarannya bagus juga gitu Akhirnya Abu Azza ini menerima itu Kemudian dia mulailah Membuat syair-syair Untuk membangkitkan semangat para kabilah Quraysh Bangkitkan semangatnya Dibangkitkan, dibangkitkan, dibikin syair Nah di dalam buku Sirana Mawiyah Penulis Syafir Roman Al-Mubarakfur ini Tertulis ada dua orang penyair Yaitu Abu Azza al-Jumahi Dan juga ada Musafi' bin Abdi Manaf al-Jumahi Mereka berdua inilah penyair Yang membuat syair-syair Untuk membangkitkan semangat para kabilah Quraysh Untuk pergi ke perang Uhud Pada saat perang Uhud Abu Azza al-Jumahi ini Kembali tertawan oleh pasukan muslimin Kemudian ketika dia menyeritawanan Pasukan muslimin Dia berkata kepada Rasulullah SAW Dia bilang Wahai Muhammad Bebaskanlah saya dan kasihanilah saya Lepaskanlah saya demi putri-putri saya Berikanlah saya satu perjanjian lagi Dan saya tidak akan ingkar Kemudian Rasulullah SAW Mengatakan atau bersabda kepadanya Ya Abu Azza Dua kali pembangkanganmu di Mekah itu tidak akan terhapus Dan seandainya kalau kamu di Bebaskan lagi sekarang Maka nanti kamu akan berkata kepada orang-orang di Mekah Bahwa kamu telah menipu Muhammad dua kali Pantang buat orang-orang mu'min itu terjerumus ke lubang yang sama dua kali Maka Rasulullah SAW kemudian memerintahkan Azubair Dalam riwayat lain Asim bin Sabit Untuk memenggal kepalanya Abu Azza al-Jumahi Dan disinilah tamat dari Tamat atau selesai riwayat dari Abu Azza al-Jumahi Dia meninggal di perang Uhud Demikianlah cerita tentang Abu Azza al-Jumahi Toko ke-14 kita Semoga bisa diambil hikmahnya teman-teman semuanya Sampai jumpa di video besok hari Selamat berbuka puasa Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati